Terima kasih Anda masih bersama Kalimantan Barat hari ini. Informasi kami lanjutkan, Sudara Jurnalis Cup seri ke-8, resmi bergulir. Turnamen futsal yang digagas para jurnalis ketapang ini, diikuti 32 tim futsal. Kejuruan futsal ini diharapkan dapat menghasilkan atlet futsal ketapang yang profesional. Ketua Panitia Jurnalis Cup seri ke-8, Ahmad Sofi, mengatakan turnamen futsal yang diprakarsai wartawan ini dimulai sejak 2015. Sejak turnamen dilaksanakan hingga saat ini, antusias masyarakat ketapang sangat tinggi. Puluhan tim dari berbagai daerah di ketapang, bahkan dari luar ketapang, ikut ambil bagian, namun karena regulasi yang diambil adalah setengah kompetisi, hanya 32 tim yang diakomodir. Untuk tim yang belum bisa ikut dalam turnamen ini akan menjadi pertimbangan untuk diikutkan dalam Jurnalis Cup berikutnya. Afi ini menjelaskan pihaknya bersyukur dengan adanya turnamen Jurnalis Cup ini semakin menumbuhkan kecintaan masyarakat ketapang, khususnya anak muda terhadap olahraga futsal. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya turnamen futsal di Ketapang. Dan inilah tujuan awal dilaksanakannya turnamen ini, di mana tersedianya wadah bagi atlet futsal untuk mengasah kemampuan. Sementara itu, Ketua Aliansi Jurnalis Ketapang, Theo Bernadi, mengatakan dengan semakin banyaknya turnamen, bakat-bakat pemain futsal Ketapang semakin bermunculan. Ini dapat terlihat dari pekan olahraga Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018 lalu, di mana Kabupaten Ketapang berhasil masuk final. Tidaknya berharap futsal Ketapang semakin dan terus tumbuh lebih baik sehingga bisa bersaing dengan daerah lain di Indonesia. Terselenggaranya, Jurnalis Ketapang ini tidak terlepas dari dukungan dan pemerintah daerah. Pemerintah sangat concern terhadap pembinaan olahraga. Jurnalis Ketapang semakin dan terhadap pembinaan olahraga Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018.